Intro Rektor Uin Syahada Padang Sidin Puan adakan pertemuan seluruh dekan fakultas di lingkungan Uin Syahada Padang Sidin Puan dalam rangka pelepasan peserta kuliah kerja nyata moderasi beragama keempat se-Indonesia yang kali ini akan dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat. Kali ini Uin Syahada Padang Sidin Puan mengirimkan empat orang peserta. Di antaranya adalah Muhammad Sarif Muda Nasution dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Wiraat Maja Prodi Perbankan Syariah, Nasudera TTR Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Kobul Baringin Hasibuan Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada sambutannya, Rektor menyatakan bahwa KKN Moderasi Beragama keempat se-Indonesia ini dalam rangka memberi dan menerima wawasan keilmuan tentang tata kelola lembaga pendidikan dan sosial kultural. Oleh sebab itu, KKN Moderasi Beragama keempat se-Indonesia kali ini akan membangun wawasan keberagamaan dan kebindekaan mahasiswa. Sikap sosial dan etika sosial dan religius merupakan modal paling bagus dalam beraktifitas selama kegiatan ini. Ketua LPPM UIN Syahada Padang Sidingpuan, Dr. Arbanur Rashik MA, melaporkan kepada Rektor UIN Syahada, semoga semua proses KKN Moderasi Beragama keempat se-Indonesia, mulai dari keberangkatan sampai pada kepulangannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, beliau menyampaikan bahwa KKN Moderasi Beragama keempat se-Indonesia merupakan salah satu komponen perkeluahan yang ada di dalamnya terdapat bentuk implementasi nyata dari bentuk pengabdian mahasiswa. Beliau berharap, semoga setiap tahunnya mahasiswa UIN Syahada selalu mewakili kegiatan nasional dan internasional lainnya. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Dr. Randus Kamaluddin Ritonga MA menyampaikan keberangkatan akan direncanakan pada tanggal 14 Juli 2024. Kepulangan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2024. Humas Kuinsyada Padang Sidingpuan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!